Intro Setengah abad lalu, sejarah besar tercipta. Untuk pertama kalinya, kita bisa sampai ke bulan. Langkah kecil di atas sana jadi lompatan besar buat umat manusia. Kini, 50 tahun berselang. Lompatan itu jadi ironis. Miat kondisi di bumi yang kini memang meharuskan kita untuk mulai memikirkan. Pencarian rumah baru di luar sana. Ada apa dengan bumi kita? Bayangin kalau bumi itu udah tua. Dari sejak 4,6 miliar tahun yang lalu, planet ini udah pernah ngalamin zaman es sepur beku, dihantam bebatuan raksasa dari angkasa, keracunan gas dari dapur magma, bahkan radiasi mematikan dari sang surya. Semua bencana itu memusnahkan habis spesies yang jutaan tahun pernah berjaya. Dan secara matematis, bisa terjadi lagi bahkan mungkin di hari esok. Tapi, nyatanya, ancaman paling bahaya justru gak datang dari itu semua. Tapi, ada satu makhluk ganas yang sangat kejam dan punya kekuatan buat ngancurin bumi dan isinya. Siapakah mereka? Mereka adalah kita, manusia. Dari sejak jaman revolusi industri, manusia itu udah ngasilin jutaan ton zat mematikan yang sekarang bikin langit kita makin rusak. Gas itu terperangkap di atas sana, Sampai bikin cahaya matahari susah buat dipantulkan lagi ke angkasa. Itu diperparah sama manusia yang hobi membabat habis hutan, buang plastik lautan, sampai nimbun sampah nuklir yang bisa jadi senjata makan tuan. Oke, gak usah pake bahasa ribet. Sekarang coba liat gambar ini. Ini suhu rata-rata bumi ribuan tahun lalu. Sekarang, ayo liat ke bawah. Ya, inilah ancaman yang kita hadapi saat ini. Dan bayangkan apa yang akan terjadi 10, 20, sampai 100 tahun ke depan. Grafik mengerikan itu didukung juga sama Stephen Hawking. Yang bahkan memprediksi kalau kita cuma punya waktu paling lambat 100 tahun lagi untuk segera menyebar ke luar angkasa. Sebelum bumi jadi tempat yang terlalu panas untuk ditinggali. Pertanyaan paling penting sekarang, Seberapa besar peluang kita untuk berhasil menyelamatkan diri dari bencana ini? Jika kita masih sibuk ngerebutin artis yang hobinya teriak-teriak, peluang kita selamat itu pastinya kecil. Makanya ke depannya gak ada cara lain selain nyari bumi-bumi baru mulai dari sekarang. Bikin itu jadi kenyataan pastinya gak mudah. Tapi jika kita melihat ke belakang, kita udah buktiin. Kalau perjalanan luar angkasa sangatlah mungkin terjadi. Bulan pun bisa kita capai. Teknologi yang kita punya sekarang pun berkali-kali lipat lebih canggih dari yang dulu. Artinya penjelajahan luar angkasa adalah masa depan yang mesti kita lakukan. Menjelajah udah jadi naluri manusia sejak dulu sampai sekarang. Kita selalu mencari tempat tinggal yang indah. Bekerja untuk mestiin bisa makan setiap harinya, atau sesederhanakan didorong rasa penasaran akan hal-hal baru. Bedanya, kalau dulu kita mengarungi samudera, kini kita harus menembus angkasa. Karena pilihannya emang cuma tinggal dua. Melangkahkan kaki mencari tempat baru di luar sana. Atau merawat baik-baik rumah kecil kita. Sebuah titik biru kecil di tengah samudera jagad raya. Mana yang kamu pilih? Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih telah mencari tempat baru di luar sana. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Thank you. You're looking good here. Okay, Neil. We can see you coming down the ladder now. Buzz, this is Houston. F2, I'm at the 1 1 60th second for shadow photography on the sequence, Cameron. Okay. I'm going to step off the land now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Okay. To be continued out. I'm going to step off the land. I'm going to step off the land. Terima kasih.